Intro Baik teman-teman Ambu Anu Channel Saya sedang berada di tempat wisata kuliner Sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru lah Karena memang kalau dari makanan ini sudah terkenal bukan hanya di Pura Kata Tapi di luar Pura Kata pun sudah terkenal Yaitu Ibu Haji Cijantung Rumah makan Ibu Haji Cijantung terkenal dengan sabel yang enak ya Sambel dadakannya, sambel terasinya Nah ini adanya di tempat yang baru, baru buka 5 menit dari Getol Cigane Jadi aksesnya sangat mudah Teman-teman bisa nanti di Google Map dicari dari Getol Cigane atau Jatiluhur Itu hanya 5 menit ya Nah piumnya keren, apalagi kalau malam hari Maka tempat ini oleh orang Pura Kata hari ini disebut sebagai puncutnya Pura Kata Ya kalau puncut ada di Bandung Maka di Pura Kata ini ada rumah makan Ibu Haji Cijantung Pura Kata yang baru Yaitu di Ciganea Desa Mekargali Teman-teman kita akan lihat bagaimana suasana yang sangat asik ini Dan ini cocok kalau teman-teman berwisata kuliner bersama dengan keluarga Saya sudah ada dengan pemiliknya Ini owner sekaligus yaitu Bapak Haji Dadang Assalamualaikum Pak Haji Wilu Jeng, Ngiring Dinga Alhamdulillah, saya pisan tempat narawasan Ini beliau adalah pemilik daripada restoran atau rumah makan yang terkenal Jadi yang pencipta sambel, dadakan di Pura Kata ini pasti akan datang ke sini Pak Haji, luasnya sabar 3.000 meter Dan kalau malam hari, teman-teman nanti akan melihat suasana kota Pura Kata Wah pokoknya indah, mau siang, mau malam Nah ini sudah jam makan siang, saya akan makan langsung diterima oleh beliau Amin, samin, samin Ya sudah selamat menikmati teman-teman ternyata disini bukan hanya berupa saung-saung untuk family tetapi ini juga ada sebuah aula ruangan, jadi ini bisa menampung sekitar 40 sekitar 40 orang jadi kalau ada yang party atau ada kegiatan dengan kapasitas besar, ini juga ada tempatnya keren ya dapat sekaligus wisata kuliner baik teman-teman inilah suasana lesehan dengan pionya kota Purwakarta tentu saja kebetulan hari ini saya membawa keluarga dari Cianjo datang ke Purwakarta untuk menikmati kuliner di rumah makan Ibu Haji Cijantung ya Cigania nah ini mamah ada disini ini adik saya Asti anak-anaknya sedang main karena disini juga disiapkan area bermain jadi teman-teman jangan khawatir ketika membawa keluarga lengkap karena disini dilengkapi dengan area bermain untuk anak-anak kita bisa lesehan, bisa ngobrol dan santai sambil menikmati makanan yang enak-enak Hasunda juga pionya adalah pionya kota Purwakarta menyenangkan ya teman-teman asik nih disini ya silahkan yang berada di sekitar sini atau yang melewati Purwakarta bisa keluar dulu gate tol Cigania sangat dekat 5 menit jaraknya dan langsung bisa menemukan tempat yang asik ini ya ayo ini apa ini? pis cok buka deh sini bu camat pis cok teman-teman inilah makanan khas Sunda yang apa namanya itu asik pokoknya enak ya yang suka dengan makanan khas Sunda wajib kesini ke rumah makan Ibu Haji Cijantung yang cabang Cigania nah ini dengan ini dapur pusatnya oh ini dapur pusatnya jadi kalau teman-teman nanti lihat logo-logo di beberapa tempat memang itu cabang-cabangnya tapi dapur pusatnya ada disini di Cigania Desa Mekargali jalan stasiun kereta api Cigania nah teman-teman asik luar biasa ini ada makanan favorit saya disini yang pertama adalah tentu saja sambalnya lihat sambalnya sambal dadakan ya ini enak sekali ini yang terkenal Pak Haji dari dulu dari dulu ya dari tahun 80 tahun 80-an saya belum lahir ya dan ada lagi yang favorit saya yaitu ini mohon maaf ya saya ambil sama tangan karena ini juga makanan saya makanan buat saya gitu ya ini ikan goreng ikan mas goreng ikan mas goreng nah biasanya Pak Haji Upami Abdika arah Jakarta itu selalu mampir di rest area kilometer 72 itu juga sama tapi dapur pusatnya ada disini ya dapur pusatnya ada disini ya teman-teman ada sayur asem kemudian lengkap disini bahkan ada yang lagi tren katanya ini Pak Haji apa burung malon burung malon ini burung puyuh lah muncuk orang Sunda kita akan coba Pak Haji Bismillahirrahmanirrahim ini mantap ini ini teman-teman karena saya tidak makan nasi ya Pak Haji Abdima tenuang sangu Pak Haji janten ikan ikan mas aja sama lalap sama lalap lalap mateng dan lalap mentah ada lengkap semuanya baik teman-teman selamat mencoba dan yang apa yang suka dengan masakan Sunda wajib datang kesini ya menikmati makanan Hasunda dengan piunya kota Purwakata asik sekali Pak Haji semangat Pak Haji hatunuhun baik teman-teman sudah selesai makan siang hari ini enak sekali ya ini ciri khasnya kalau makan sambalnya disini aduh wanginya masih tercium ya tapi itu yang bikin kangen nanti kita balik lagi kesini ya jadi teman-teman hari ini kebetulan saya sedang Tasakur Bini masyukuran ya terima kasih kepada teman-teman Ambu Anu Channel yang masih setia terus menonton tayangan-tayangan kami sehingga hari ini kita sudah mencapai 100 ribu betul ya jadi teman-teman ini berinisiatif hari ini diundang gitu ya saya juga termasuk yang diundang untuk berkumpul bersama dengan beberapa teman-teman Ambu Anu Channel yang setia selalu menonton Ambu Anu Channel yang berdomisili di Purwakarta mohon maaf yang di luar Purwakarta kita belum sempat untuk undang makan-makan ini hanya yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta ya kita kenalan dengan teman-teman Ambu Anu Channel ya ini adalah yang selalu setia menonton Ambu Anu Channel ya oke Assalamualaikum 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 ini adalah yang selalu setia nonton teman-teman Ambu Anu Channel hari ini kita syukuran di rumah makan Ibu Haji Cida Jantung yang cabangnya Ciganea ya ini tempat terbaru tapi view-nya uwasik luar biasa bagaimana teman-teman makanannya enak ya enak nanti kapan-kapan saya ajak teman-teman Ambu Anu Channel yang di luar Purwakarta untuk datang ke sini ya nanti bolehlah komen kapan atau teman-teman mau datang ke Purwakarta ya nanti kita kalau saya ada waktu kita bisa bertemu ya hati nuhun sadayana sehat selalu nuhun baik teman-teman selesai sudah menarik ya terima kasih sekali lagi yang selalu setia menonton tayangan Ambu Anu Channel nah bagi teman-teman saya mempunyai apa istilahnya giveaway ya bagi teman-teman ini saya menyiapkan 20 batik khas Purwakarta untuk teman-teman yang komentarnya paling menarik kaitan dengan Purwakarta apa yang teman-teman ketahui tentang Purwakarta silahkan teman-teman berkomentar ya di tayangan ini nanti tayangan terbaik akan kita kirim batik khas Purwakarta ke alamat teman-teman tentunya ya mudah-mudahan ini juga akan mempererat siraturahmi kita dan memotivasi bagi tim saya untuk membuat tayangan-tayangan yang lebih menarik ya teman-teman terima kasih sekali lagi terima kasih kepada tim dan tentu saja mudah-mudahan tayangan ini juga akan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Purwakarta yang kita cintai terima kasih salam sehat salam sayang dan salam untuk semua teman-teman Ambu Anu Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati